Penggunaan air yang tepat dan efisien merupakan faktor penting dalam bercocok tanah, semangatnya pada sektor pertanian. Pengairan merupakan usaha mendatangkan air secara teratur. Pemberian air yang tidak dikendalikan dalam pengaruh pertumbuhan radu. Pemberian air yang baik perlu diterapkan di penggunaan dan juga air yang masuk ke dalam pertanian, minimalisir biaya pertanian dan memperhatikan aspek lingkungan. Umumnya, masyarakat masih menggunakan pakaian permukaan yang diairkan melalui infakasi menuju lahir pertanian. Pertanian harus menunggu hingga kegiatan pengairan selesai untuk memaksikan seluruh lahir pertanian sudah dikendalikan air. Oleh karena itu, sistem pengairan sawah berdasarkan kelompok pantalan dan cuaca menggunakan algoritma KNN diusulkan untuk membantu permasalahan petani tersebut. Hal ini segera berdasarkan kelompok pantalan dan cuaca yang didapat dari hasil IPI data yang ditambahkan pada halaman website. Selanjutnya, dati yang diterima setelah akan diolah keberdasan di verify. Hal ini dilengkapi dengan dua mode pengairan yaitu manual yang dioperasikan melalui aplikasi dan otomatis yang merupakan seluruh data. Berikut merupakan halaman awal smart tanya. Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa menekan tombol sign in. Nantinya, pengguna akan dimohon untuk memasukkan nama, usia, nomor telepon, username, dan password. Didaktar jika semuanya sudah terisi. Selanjutnya, kembali ke halaman utama dan masukkan username dan password yang telah Anda daftarkan. Jika Anda telah login, Anda akan ditampilkan menu monitoring kelompok pantalan dan ketinggian air. Halaman ini digunakan untuk mengetahui nilai kelompok pantalan dan ketinggian air pada halaman pertanian. Selanjutnya, menu kendali. Kendali manual digunakan untuk on-off pompa jika landing data dirasa mendapatkan kurang hasilnya, yang sesuai dengan status pompa dan indikator akan berubah mengikuti kondisi pompa saat ini. Pada halaman pojok kanan atas, pengguna dapat menekan tombol exit jika ingin keluar dari aplikasi. Semua data diri pengguna yang sudah didaktarkan telah berhasil tersimpan pada data business.xml. Berikut merupakan tampilan awal website SmartTunny. Pengguna akan dipinta untuk memasukkan username dan password yang telah dimiliki. Jika penggulung, pengguna dapat menekan fitur need an account. Di sini, pengguna diminta untuk memasukkan email, username, password, dan klik registrasi jika user SmartTunny dengan password admin sawah. Berikut ini merupakan halaman awal SmartTunny. Pada bagian atas, terdapat menu user dan logcode, informasi, dan google untuk penyanyikan password. Terdapat 7 fitur yang ada pada halaman ini menampilkan menu utama, yaitu kalender. Profil, untuk mengetahui user, email, dan kapung pengguna mendaftarkan. This API BMKG Terjajah halaman perakhiran cuaca Jawa Timur berupa peta dan data wilayah yang mencakup. Jika menu peta ditekan, akan menampilkan mapping peta jatim dengan nama kabupaten atau simbol cuaca. Dapat dilihat pada halaman mapping, terdapat simbol-simbol cuaca pada wilayah atau kabupaten kota di wilayah Jawa Timur. Pengguna dapat menekan tombol pick jika ingin kembali ke halaman utama. Pada menu uji coba, halaman ini akan menampilkan tabel hasil data jatim berakhiran cuaca 3 hari hari. Kelembangan tanah Disa jikan tampilan grafik kelembangan tanah dari Sikstik. Begitu juga pada menu ketinggian belayah. Berisikan kode cuaca pasirian cuaca atau IPMG. Tampilan jatim pada website ini dilakukan dari beberapa tahapan. Pertama, melakukan migrasi data perakhiran cuaca dari IPMG. Jari data terbuka IPMG. Selanjutnya, klik perakhiran cuaca Jawa Timur dan tekan URL pada data XML. Selanjutnya, gunakan link tersebut untuk dirubah menjadi format JSON. Untuk melakukan update data, pengguna bisa melakukan perintah notservant.js pada halaman konsel. Data sudah terupdate, Anda bisa menggunakan aplikasi Potsman dengan memasukkan link dari nama kabupaten atau kota yang ingin dicari. Selanjutnya, jika data berhasil tersimpan, data akan dimigrasikan pada MySQL untuk ditampilkan pada web seperti saat ini. Monitoring kelembapan tanah dan ketinggian air pada aplikasi SmartTani. Pada pengujian ini, nilai klasifikasi learning bernilai kan 1 atau maksimal. Dengan cuaca siang berkodekan 1 atau jerah, cuaca malam berkodekan 3 atau jerah perawan, dan nilai kelembapan tanah 48%. Dan yang terakhir merupakan pengujian kendali manual pompa pada aplikasi. Terima kasih telah menonton!